Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pemerintah Kabupaten Pemekasan menggelar pemagangan pelatihan barbershop kepada 5 warga pasean di kota Pemekasan. Warga ini diharapkan dapat menjadi pengusaha profesional di bidang bisnis barbershop. Dan jangan lupa download aplikasinya di Playstore kamu. September 2022. Mereka dilatih oleh instruktur pemilik usaha Salon Jayus bagaimana menjadi pengusaha barbershop yang profesional dan memiliki ciri khas daripada yang lain. Di hari keempat ini mereka sudah bisa memahami dasar-dasar memotong rambut dan bisa memotong rambut sendiri. Lima pemuda ini akan terus didampingi hingga pasca pelatihan oleh fasilitator wirausah baru agar mereka bisa membuka usaha sendiri dan mandiri. Dari peserta paket shop ini dari pilihan bakat pasien di mana peserta ini merupakan permintaan dari desa. Untuk menituti rumah ganggaan paket shop. Untuk alat sendiri memang sudah dapat dari dikasih DPR BDSP. Dan angka rakyat itu nanti pasca perhatikan tetap juga bisa menerima sukses. Harapan kepada mereka apa dari keselitator? Ya tetap semangat dan nanti setelah pasca dari perhatian ini dan pasca dari permakanan ini nanti teman-teman bisa lebih semangat lagi dan bisa dibuka usaha. Untuk dasar dari pemerintah itu hanya 12 hari. Kira-kira cukup gak waktu itu untuk anak-anak? Itu relatif. Tapi saya disini akan memaksimalkan yang 12 hari. 12 hari. Tapi sudah berapa hari? Sudah hari ini sudah berjalan 4 hari. Apakah mereka sudah paham dasar-dasarnya? Dasar-dasar sudah diserap dengan baik. Dengan anak-anak. Diserap dengan baik. Jadi bagi saya tidak mengalami udara yang berat. Jadi bisa paham semua betul ya? Bisa paham semua seperti yang anak-anak lihat. Lima pemuda ini tampak sangat antusias dan semangat mengikuti pelatihan barbershop mengingat mereka ingin menjadi pengusaha barbershop yang sukses di kemudian hari. Apalagi usaha ini dinilai peluangnya sangat besar di Pamekasan bagian utara. Mereka sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah memfasilitasi pelatihan WUB yang sesuai dengan minatnya. Karena mau menambah hidup, terus menambah mawasan, menambah pengalaman. Pengalaman saya memotong rambut. Karena saya di rumah sudah memotong pakai keting, terus pada pelatihan ini saya ikut. Karena seditas sudah dikenkapi. Kami saya bisa memotong pelatihan ini. Dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Karena menambah hidup juga dan bisa membuka usaha barbershop. Dari pelatihan itu, para peserta diharapkan dapat mengembangkan skill baru yang diperoleh menjadi sumber ekonomi baru bagi keluarganya. Muhammad Hasan, JTV